Masih bersama kami di kabar pagi, pemirsa sebanyak 3.454 personil gabungan Polda Metro Jaya dikerahkan untuk mengamankan peringatan hari buruh dan aksi demo buruh yang akan dilaksanakan hari ini. Aparat juga akan melakukan pengamanan terbuka hingga tertutup untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat. Dan seluruh personil yang terlibat pengamanan pemirsa juga dilarang untuk membawa senjata api ke lokasi perayaan maupun unjuk rasa. Di beberapa titik itu ada perwira pengendalinya, nanti secara situasional dilakukan langkah-langkah kepolisian untuk menciptakan kamsel tip carlantas ya. Tadi Bapak Kapolda Metro Jaya menyampaikan untuk tidak, anggota tidak membawa senjata api. Artinya anggota dilarang membawa senjata api dan besok akan dilakukan pengecekan oleh masing-masing perwira pengendali, oleh teman-teman Kapolres saat melakukan apel kesiapan pengamanan.